Intro Selama musim kemarau ini, Perumda Air Minum Kota Padang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bahan baku air yang diolah menjadi air bersih di intake yang berada di pengampiran, sehingga proses pendistribusiannya kepada pelanggan menjadi terhambat. Hal ini karena debit air yang nyaris kering. Untuk mendapatkan jumlah yang cukup, maka Perumda Air Minum Kota Padang melakukan pemadaman bergilir, agar dalam rentang waktu pemadaman tersebut air baku dapat terkumpul, diproses dan juga siap dialirkan kembali ke pelanggan. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum ASNEL dan juga anggota beserta Direksi Perumda Air Minum Kota Padang didampingi Kepala Unit Pengambiran menuju lokasi sumber air untuk meninjau langsung dan melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut dan mencari langkah yang tepat untuk menyikapi hal ini. Saat ini distribusi air untuk daerah pengambiran dilakukan bergiliran, langkah ini diambil agar semua komplek dapat terlayani dengan baik. Alternatif lain untuk beberapa lokasi yang berada di daerah ketinggian akan dibantu dengan suplai air tangka. Terjadi sedikit gangguan pelayanan akibat kemarau ya, sudah 3-4 minggu inilah sudah tidak hujan jadi daerah yang terdampak itu terdampak sekali, yaitu di daerah pedanggiran. Ada 3 jalan, jalan jambut, jalan mustika, dan jalan berliam. Itu memang sangat terdampak, karena lebih dari kami disana hanya 5 liter per detik dan saat ini kondisinya kemarin kita cek ya, hari selasa pagi itu kondisinya hanya berkisah sekitar 2 liter per detik. Jadi untuk mengatasi hal ini kami telah melakukan penggiliran pembagian air dengan keterbatasan tadi. Nah, setelah penggiliran dan juga kami tetap memberikan jadwal pengantaran air praktis melalui mobil PENKI itu dengan 3 tahapan. Dari Padang, Sumatera Barat Tim Ainews melaporkan.